Intro Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah pada sore hari ini kita sisa hadir di acara ini dalam langkah menyemaratkan bulan ramadhan Pemirsa yang berbahagia umat islam yang sedang menangkan kepada bahasa Allah subhanahu wa ta'ala telah berkirman di dalam surat Al-Faqarah ayat 183 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Allah memerintahkan kita untuk melakukan kuasa di bulan ramadhan berikut rangkaian amal-amal yang menyertainya Tentu untuk melaksanakan dengan sesama ibadah bulan ramadhan ini kita perlu melakukan persiapan-persiapan dengan maksud supaya dengan persiapan yang baik Maka tujuan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah ramadhan itu bisa tercapai Ada 5 persiapan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah di bulan ramadhan Persiapan yang pertama adalah persiapan yang bersifat intelektual Setiap orang yang akan melaksanakan ibadah kuasa dan ramadhan semestinya memahami dengan baik Apa kuasa itu, kapan dilaksanakan, siapa yang diwajibkan melaksanakan ibadah kuasa ramadhan, bagaimana cara melaksanakan kuasa ramadhan, dan seterusnya Pemahaman yang baik ini akan memberikan kesempurnaan bagi orang yang melaksanakan kuasa ramadhan, termasuk rangkaian kegiatan di dalamnya Persiapan yang kedua adalah persiapan yang bersifat psikis, persiapan rohania, persiapan batinia Ini menyangkut bagaimana kita sebagai orang primang yang dipintahkan untuk melaksanakan kuasa di luar ramadhan, memiliki motivasi, memiliki niat yang sungguh-sungguh lurus dan ikhlas semata-mata pada adwah subhanahu alathan Kemudian persiapan yang ketiga adalah menyambut persiapan ekonomi Di bulan ramadhan, meskipun kita tidak berkuasa di siang hari, tetapi pada kemumnya dalam berkuasa kita termutipasi juga untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang mengerlukan pembiayaan Persiapan yang sering sekali justru menjadi lebih besar dibandingkan biaya hidup kita di bulan-bulan di luar ramadhan Kemudian persiapan yang keempat itu adalah persiapan fisik Persiapan fisik ini menyangkut bagaimana kita menyiapkan badan kita untuk menyongsong kebiasaan baru di bulan ramadhan Yaitu untuk menahan diri dari makan dan minum dan semua kegiatan-kegiatan yang menyertainya Seandainya kita sudah berkuasa sunnah sebelum ramadhan, maka secara fisik kita menjadi lebih siap dan tidak akan terasa terlalu berat Kemudian persiapan yang kelima dalam menyongsong ibadah di bulan ramadhan adalah persiapan tempat atau lokasi Tempat tinggal kita di rumah mestilah disiapkan dengan sebaik-baiknya, rapi bersih nyaman Demikian juga masjid, masjid bersolah tempat kita melaksanakan kiamulail ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Maka dengan persiapan-persiapan ini akan sangat mendukung tercapainya tujuan ibadah bulan ramadhan Janganlah pemirsa yang berbahagia, kurangnya menghormatkan bilai topik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih